Intro Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Setio Mulyadi alias Kak Seto menegaskan anak yang terperangkap dalam paham radikalisme adalah korban. Namun anak-anak itu masih memiliki harapan untuk disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Kak Seto mengatakan hal itu dalam diskusi bertema pencegahan radikalisme terhadap anak-anak di Polda Metro Jaya, Jakarta. Psikolog anak Setio Mulyadi sangat prihatin dengan maraknya paham radikalisme yang ditanamkan kepada anak-anak para pelaku teror. Ia menyebut bahwa anak pelaku terorisme adalah korban dari pendidikan yang salah dari orang tuanya. Menurut Kak Seto, anak para pelaku teror itu dididik dengan doktrin yang memaksa mereka eksklusif dan berlepas diri dari lingkungan sekitarnya. Gaya pendidikan tersebut membuat anak mudah termakan doktrinasi sesat kedua orang tua mereka. Kak Seto kemudian mengambil contoh keluarga Dita O'Pripto, pelaku pengeboman yang dilakukan oleh satu keluarga di Surabaya. Menurut informasi dari para tetangga, keluarga tersebut tertutup dan menyekolahkan anaknya dengan metode homeschooling yang tidak tepat. Sementara itu terkait korban anak terduga teroris, Kak Seto berjanji akan terus berkoordinasi dengan himpunan psikologi Indonesia wilayah Jawa Timur dan Polda Jatim. Ia dan lembaga perlindungan anak Indonesia optimis bisa mengulihkan kembali kehidupan anak-anak korban doktrin radikalisme dan terorisme. Bahwa radikalisme ini sebetulnya kalau sampai anak terperangkap dalam radikalisme karena dia korban dari lingkungan yang sangat tidak kondusif. Jadi remaja ini kan dalam masa yang sangat galau gitu ya. Jadi dalam keadaan demikian penuh dengan tekanan dan sebagainya kurang adanya apresiasi. Jadi terhadap iming-iming apapun juga dia mudah sekali tertarik. Bisa LGBT, bisa game motor, bisa tawuran, bisa pornografi, seks bebas dan sebagainya. Nah salah satu diantaranya adalah radikalisme ini. Jadi saya mewawancari beberapa anak yang amal dari putra atau putra teroris ini misalnya mendapatkan suatu iming-iming yang keliru. Kalau meninggal mati biasa itu banyak pertanyaan dari malekat. Tapi kalau jihad, jihad itu dengan cara berani membunuh kafir, membunuh siapa saja kafir ya, polisi ya ini dan sebagainya, langsung masuk surga. Dari Jakarta, Tim Ikutan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Ikutan Triberata.